Intro Buya Yahya menjawab Baik buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Saya pernah dihina oleh tetangga laki-laki saya Dan saat dihina saya janji Akan saya buat laki-laki itu mencintai saya Dan ternyata laki-laki itu benar-benar menyukai saya Buya Dan kami berbuat zina Tapi kemudian saya sadar dan saya mulai hijrah Dan belajar agama tapi tetangga saya masih terus mengejar saya Saya sudah berusaha menghindar dan suami saya ajak pindah dari situ Tapi suami saya tidak mau sedang saya takut suatu saat Iman saya goyah dan melakukan zina lagi Buya Tolong apa yang harus saya lakukan Buya Jika saja saya bisa bertatap muka dengan Buya Bahagianya hati ini semoga suatu saat Allah mempertemukan saya dengan Buya Terima kasih Buya Asya Allah Saat ini sudah bertatap muka Anda melihat saya Subhanallah Bukti saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Kebergian atau keinginan Anda pindah dari tempat tersebut adalah niat baik Semoga itu tanda kalau Anda ingin tobat Dan sebelumnya Anda harus sadar bahasanya itu adalah kehinaan Jangan main-main urusan syahwat urusan zina Anda kepleset dalam zina dan itu adalah kehinaan Semoga Allah mengampuni Anda Dan Anda tanda-tanda kesadaran dalam diri Anda yaitu Anda ingin meninggalkan tempat tersebut Supaya Anda tidak bertemu lagi dengan laki-laki tersebut yang terus mengejar Anda Anda tidak perlu bercerita kepada suami Anda Tangan permasalahan Anda Supaya Anda tidak tercoreng di mata suami Anda Lalu meredahkan Anda Atau selalu mencurigai Anda Sehingga hidup Anda akan susah untuk Anda susah untuk bangkit dan untuk berbenah Biarkan yang Tuhan adalah Allah Dan Anda sadari dan minta ampun Kemudian Anda ingin pindah Itu hal yang baik Akan tapi sesungguhnya Yang harus Anda kuatkan adalah penyesalan di dalam diri Anda Tentang sebuah dosa Terus penyesalan Anda besarkan penyesalan Anda akan sebuah dosa Segaligus Anda berharap pengampunan Allah yang sangat luas Sebab jika penyesalan Anda tidak akan serius Permasalahannya Anda bukan dengan laki-laki itu Permasalahan di dalam diri Anda Sebab seorang yang berani melakukan zina sekali Lalu dia belum tobat dan belum sadar Bagi mudah-mudah untuk melakukan dengan yang lainnya Kenapa? Karena bangkitnya syahwat seperti datangnya lapar dan dahaga bagi seseorang Dia akan datang berkala Maka di saat bangkit syahwat Tidak ada pelampiasan yang halal Dia berzina karena tidak takut berzina Maka yang berani berzina sekali sangat mudah untuk berzina berkali-kali Sangat mungkin Biarpun tidak boleh kita mengatakan setiap yang berzina jika tidak Akan tetapi begitulah karena rasa takut Kepada Allahnya yang tidak ada Hanya mungkin tidak ada kesempatannya saja Sehingga dia tidak melakukan Padahal kalau dia Karena tidak ada iman Kekuatan iban di dalam hatinya Maka yang perlu dikuatkan dalam diri Anda adalah rasa takut kepada Allah Sehingga kalau rasa takut Anda kepada Allah sudah Menguasai diri Anda Biarpun laki-laki bersamaan Anda dalam ruangan tertutup Anda tidak akan mau melakukannya lagi Karena Anda takut kepada Allah Itu kunci Biarpun setelah itu Memang dibenarkan Jika Anda disamping menguatkan keimanan di dalam hati Anda berusaha Diskusi kepada suami Tentunya dengan alasan yang lain Jangan mengungkapkan Aib Anda Permasalahan Anda kepada suami untuk pindah Tidak Akan tetapi bilang Untuk cari keterangan dan sebagainya Atau mungkin minta petunjuk Atau mungkin betul Anda datang kepada suami Anda Insya Allah datang kepada kami Nanti akan kami beri Pengarahan agar Mengambil tempat yang aman Agar Anda tidak terkoda Intinya kembali kepada keamanan diri Anda Bentengi keimanan Takutlah kepada Allah Kemudian setelah itu Kalau ingin berpisah Pindah tempat Pindahlah Tapi sebelum Anda pindah Disamping menguatkan keimanan Anda berusaha semaksimal untuk menghindar Karena di saat Anda ingin menghindar Dari ketemu laki-laki tersebut Adalah bentuk keimanan Anda bentuk keimanan Dan ada pahalanya Anda muja'adah jihad Dan kepada semuanya Takutlah kepada zina Pintu halal Bahkan sudah suami punya halal Na'udhubillah melakukan kehinaan Na'udhubillah Na'udhubillah Tolong Pintu halal Jangan mudah cari yang halal Jangan cari kehinaan Dan kehinaan Dan kehinaan Dan bagi siapapun yang pernah Terpelajah dalam hina Dan bosuknya zina Kembalilah kepada Allah Yang mahaluas dengan pengampunannya Jangan menunda-nunda Dan tutup masalah lu Anda Biar saja Allah yang tahu Dan buka lembaran baru Seolah-olah Anda tidak pernah punya Cacat Moral seperti itu Anda berperan sebagai wanita Solehah Atau laki-laki yang soleh Menghadap kepada Allah Orang yang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah berdosa Kalau benar di dalam bertobat Dan setelah itu Mendekatlah terus kepada Allah Semakin dekat Semakin dekat Semakin dekat Selagi Anda semakin dekat kepada Allah Maka semakin ditutup kekurangan Anda Maka Anda semakin sempurna Sehingga ditutup bukan saja di dunia Di akhirat Anggap ditutup Kesalahan Anda Ditutup maksudnya diampuni Maka Anda menemukan kebahagiaan Di akhirat dan di dunia Allah alam bismillah Terima kasih